Rahmatan Al-Alamin atau RLA Fest Islamic Boarding School atau IIBS yang berada di Nagari Aripan, Kejabatan 10 Koto Singkara, Kabupaten Solo, resmi ditutup. Rahmatan Al-Alamin International Islamic Boarding School yang semoga Allah Azzawajalla menjadikan jariah beliau atas apa yang telah beliau torehkan selama hidupnya insyaAllah. Amin. Ya Rabbul Alamin. Perutupan ditandai dengan peresmian Masjid Herman Nawas Rahmatan Al-Alamin pada 22 September lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini semoga Masjid ini bermanfaat untuk rahmatan Al-Alamin, untuk seluruh umat. Dengan ini pemakaian Masjid Herman Nawas kami resmikan. Hadir dalam kegiatan itu Ketua Pembina Yayasan Dr. Zerni Melbusi, Ketua Yayasan Prof. Muhammad Ridwan dan Mudir Yuni Marlius. Bukan hanya itu, penutupan juga dihadiri oleh ulama terkenal Dr. Khalid Basalamah dan ulama dari Yordania, Ziyad Al-Abadi. Pada kesempatan tersebut, Ketua Yayasan Muhammad Ridwan mengatakan, Masjid yang diresmikan akan menjadi pusat kegiatan di pesantren, yang dilengkapi dengan sarana pendukung seperti perpustakaan, ruang kelas, dan berbagai lainnya. Gunanya untuk mendukung program pesantren menjadikan Masjid berasa di dekat lingkungan, sebagai program utama di rumah. Karena santri RLA-IIBS dipersiapkan untuk Indonesia Emas 2045, menjadi pemimpin yang alim. Sementara itu, Ketua Pembina Yayasan Dr. Zerni Melbusi menyampaikan, RLA-IIBS berkembang lebih pesat dan menghadirkan santri dari luar negeri. RLA-IIBS 2024 sendiri menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari keolahragaan, keahlian, dan olimpiade keilmuan digelar. Seperti Futsal SD, SMP, Sekebupaten Solo, Olimpiade Matematika, IPA, Bahasa Inggris, hingga Video Editing, dan lain sebagainya. Di penghujung agenda RLA-FES ini, juga dilakukan penjeraan penghargaan kepada Bintang Aditya Pratama, siswa RLA-IIBS, sebagai peraih medali emas, padahal 21 Aceh Sumut dalam kategori Sirkular Track Putra. Sebagai bentuk apresiasi, Bintang diberikan penghargaan berupa uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Rangkaian acara kemudian juga diisi dengan tablik akbar, menghadirkan ulama dari Yordania, sekaligus Imam Masjid Yordani, Profesor Dr. Ziyad Al-Abadi, dan Dr. Khalid Basalama. Keduanya menyampaikan paparan mengenai keutamaan dalam memakmurkan masjid, yang salah satu di antara keutamaan itu adalah bahwa amalan yang satu ini akan menjadi amal jariah bagi yang mendirikannya. Dasri Reta Hadisuri, Padang TV